Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat selalu, semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, dimudahkan dalam segala urusannya Amin Ya Rabbal Alamin Berjumpa lagi di Fatih Channel Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menurunkan DCU Atau data DC Offset maksudnya Kali ini saya menggunakan driver SOCL506 Sebenarnya driver yang sudah menggunakan IC itu DCO dan biaya servernya itu sudah otomatis ya Disetting oleh IC Disetting oleh IC Ini IC nya ya Tapi yang namanya elektronik Apalagi rangkaian yang begitu banyak Meskipun komponen sama Nilainya juga sama Bentuknya pun sama Pasti Tidak akan menghasilkan Atau Intinya DCO nya Bisa jadi tidak sama Jadi bagaimana caranya menurunkan DCO Yang pertama kita coba cek dulu ya Kita tes dulu DCO nya ada berapa Yang pertama kita harus menggunakan multitester digital Supaya kita membaca nya lebih jelas Kita arahkan di 2 pol atau 2000 Dan untuk pin hitam dari multitester nya Kita colokkan ke CT atau ground Dan untuk prop merahnya Kita tempelkan di jalur speaker atau out dari amplifier DCO nya ini sangat tinggi banget ya Oh belum dinyalakan ternyata Bismillahirrahmanirrahim Ya DCO nya terbaca 027 Ya 27 Di skala 2000 Atau 2 pol Untuk menurunkan tegangan DCO Kita Rupah ya Nilai Dari resistor Resistor 560 Yang ada disini Yang ada disini Nah Ini 560 ini kita ubah Coba kita kecilkan dan besarkan Kita cari Nilai tertentu Supaya DCO nya Bisa mencapai 0 0 0 Itu lebih baik Ya Yang pertama kita Copot dulu ya Kita copot dulu Resistor nya Setelah Resistor dicopot Saya coba cari Saya coba cari Menggunakan beberapa resistor Akhirnya saya ketemukan Disini saya menggunakan 1 kilo 2 Di double Dan diparalel dengan 10 Dengan 10 ohm Coba menghasilkan berapa Pol ya Nah disini menghasilkan Min 11 0 Min Min 0 11 Berarti ini Terlalu Apa ya Terlalu kecil nilai R nya Terlalu kecil Mungkin Kalau misalnya Di 520 Mungkin bisa Bisa 0 0 Atau Min 5 lah Tapi ini sudah Sangat bagus ya Karena DCO nya Sangat Kecil Yang penting Intinya Untuk menurunkan DC Offset itu Kita Rubah Nilai R 506 560 Maksudnya 560 Kita Rubah Kita Cari Supaya Mendapatkan DC O nya Itu 0 0 0 Sebenarnya Sih Kalau Lebih Simple nya Lagi itu Kita Pakai Trimpot Kita Pakai Trimpot Yang 500 Ohm Kita Pakai Trimpot 500 Ohm Kita Bisa Mencarinya Tinggal Putar Putar Supaya Mendapatkan Hasil DCO 0 0 0 Sebenarnya Kalau DCO Itu Misalnya Di skala 2000 0 0 0 0 15 0 15 Itu Juga Sudah Toleransi Tidak Cuman Kan Maksimalnya Lebih Bagusnya Itu Kan 0 0 0 Ya Mungkin Itu Saja Semoga Bermanfaat Jangan Lupa Ikuti Terus Channel Fatih Channel Ini Dan Untuk Yang Belum Subscribe Jangan Lupa Tekan Tombol Subscribe Nyalakan Lonceng Notifikasinya Dan Like Nya Terima Kasih Semoga Bermanfaat Akhir Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi